Intro Sikap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Akamumi Ngeraka dalam debat keempat cowok pres menjadi sorotan publik sampai saat ini. Persoalan etika ini mengembuka saat Gibran saling tanya jawab dengan Mahfud MD dan Mohamin Iskandar. Lalu bagaimana persoalan etika gaya Gibran ini yang dipermasalahkan oleh sejumlah pihak? Lalu apakah penampilan Gibran meningkatkan dukungan dari pemilih milenial dan Gen Z? Sudah hadir di studio bersama saya saat ini, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sheryl Tanzil yang juga merupakan Ketua DPP PSI. C, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di studio. Ya, thank you Mbak Eli. Mbak Eli ini dulu senior aku ya. Ya, jadi kita berdua sama-sama belajar di FCTIAC dan sekarang sudah berpolitik dan jadi Ketua Partai. Hebat! Sisce! Oke, tadi kita masih menanggapi terkait Gibran. Sampai hari Minggu debat Sisce, sampai saat ini sudah hari Rabu. Masih aja sosmed tuang-tuing gitu ya menanggapi bagaimana gaya Gibran ya. Masih kontroversi sih. Tapi iya bahwa sebagian anak muda merasa terwakili ya dengan ini gaya anak muda kok. Tapi buat sebagian pihak atau mungkin merasa orang tua melihat yang dianggap tidak sopan atau secara etika. Nah, gimana C menanggapi hal ini? Kalau aku melihat gini, etika ini kan sesuatu yang sangat subjektif penilaiannya ya. Karena kalau kita bicara etika, apa yang terjadi dengan debat ketiga. Saya mundur nih, debat ketiga ketika Pak Prabowo jelas-jelas dismask begitu ya oleh Pak Ganjar dan juga Pak Anies pada saat mengatakan kalau saya beri angka 5. Kalau Anda, ayo dong gak usah mau takut-takut, langsung aja. Dan dengan mimik yang seperti itu. Cuman kalau saya melihat debat keempat ini bedanya, gimmick dan show-nya ada, tapi substansinya juga betul-betul padat. Karena kita melihat bahwa, kita jadi disadarkan bahwa ada lho greenflation. Ini kan isu yang ternyata sudah menjadi konsumsi berbagai negara di belahan dunia, tapi belum sampai ke Indonesia secara masif. Kalau di rakyat awam ya belum tahu, tapi gara-gara kemarin kita jadi google jadi tahu kan. Dan hari ini juga per hari ini TikTok itu ramai membahas greenflation. Lalu juga kita jadi mengerti apa plus minus dari baterai berbahan nikel atau plus minus baterai berbahan litium, iron. Jadi saya rasa secara show kami menikmati, ketiganya tampil dengan sangat prima, bersaut-sautan, dan juga secara substansi begitu padat. Dibandingkan debat ketiga yang hanya show dan gimmick, tapi substansinya menurut saya tidak terlalu banyak yang dikupas. Dan kami sih berharap ya, orang-orang itu melihatnya lebih ke apa sih isi yang dibahas begitu. Dan kalau kita lihat tadi kan beritanya sebelumnya ya, mengatakan bahwa secara positif, juga media sosial ini sentimennya bagus. Terutama untuk mas Gibran ya, saya sih melihatnya gini, kalau anak muda itu kan buat mereka hal kayak gini biasa. Dan tentunya kita juga harus menilai dengan cukup fair dan juga objektif. Kalau kita mengatakan bahwa Gibran ini tidak etis, lalu kita juga harus melihat ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga yang lebih muda daripada Pak Prabowo. Nah apakah mereka, lalu karena mereka bertiga kelihatannya sudah tidak semudah Gibran, lalu boleh gitu-gituin Pak Prabowo. Kan ya kita harus fair lah. Dan di TKN juga kita punya khusus relawan anak muda, namanya TKN Fanta. Saya kemarin baru aja ngisi acara di TKN First Footers, berarti orang-orang yang baru pertama kali ini akan ikut pemilu. Dan ketika saya wawancara salah satunya, saya ngobrol kan, gimana menurut kamu? Ya menurut kita sih itu agak anak muda aja, dan kita juga gak apa-apa Pak Mahfud kayak gitu, dengan Pak Mahfud tidak mau menjawab, mengatakan bahwa ah ini receh, saya gak harus menjawab. Buat kita itu sah-sah aja. Jadi ternyata buat anak muda itu, hal kayak gitu ya gak usah terlalu dibaperin. Mereka bisa menerima bahwa itu hak Pak Mahfud, tapi Gibran juga seperti itu ya biasa aja. Ya jadi tapi, ini kan sistemnya masih ada tadi kan, kita lihat ada beberapa pihak ya, terutama mungkin ya karena kita sudah terpolarisasi nih, ada tiga kelompok lah ya, tetap aja bagi mungkin bagi kelompok yang pro-01 dan pro-03, ini tetap dianggap misalnya sampai sekarang misalnya tadi bahasa bahwa itu pertanyaan receh, lalu misalnya dengan gayanya Gibran yang seolah-olah mengolok-olok juga orang tua, nah itu lalu dikaitkan bahwa ya karena beliau adalah sosok calon wakil presiden, artinya ya pimpinan tertinggi, itu dianggap bagi sebagian yang tadi ya, orang-orang tua melihat tidak pantas, itu gimana? Saya rasa kalau kita kembali lagi pantas nggak pantas ya, kita jangan pakai standard ganda. Ketika seorang profesor terpancing oleh anak muda, nah itu apakah pantas? Ketika seorang profesor menolak menjawab dengan mengatakan ini receh, saya nggak mau jawab. Apakah seperti itu pola komunikasi seorang profesor? Kita bisa kembalikan seperti itu ya, tapi pasti juga ada yang membela bahwa, oh ini kan defensif pertahanan, strategi pertahanan dari Prof Mahfud. Jadi saya bilang ayolah, mari kita menikmati show kemarin, dan sesudah itu pun Gibran langsung cium tangan. Juga sebelumnya di closing statement pun dia mengatakan, saya meminta maaf kepada kedua paslon kalau ada perkataan saya yang salah. Jadi saya rasa arenanya sudah selesai, mari kita move on. Kita move on mempersiapkan debat berikutnya, karena kalau ada yang suka-nggak suka ya udah pasti, karena kan ini udah, semua orang udah punya jagoan masing-masing ya. Dan dari berbagai survei di Amerika misalnya, Amerika itu salah satu yang demokrasinya udah paling tua lah. Dan mereka juga punya mekanisme debat, dan juga budaya debat itu sudah bertahun-tahun begitu ya. Nah tetap ada sebuah stasiun televisi yang mengeluarkan survei bahwa ternyata debat itu sudah tidak mengubah lagi, mengubah pendirian para pemilih. Hanya sangat kecil yang dari swing voters atau dari undecided voters yang mungkin masih menyimak debat untuk menentukan pilihannya. Tapi sebenarnya ya misalnya gini, saya pencinta MU, satu lagi pencinta misalnya Manchester. Apakah ketika timnya kalah, lalu akan ganti fans untuk kelompok sepak bola ini? Saya rasa enggak. Jadi itu sebenarnya hal yang terjadi, analogi yang sama ketika debat Capres-Cawapres. Bahwa apapun yang terjadi, orang yang sudah menentukan pilihan akan tetap membela pilihannya. Jadi kalau ada nada-nada sumbang atau sumir, ya itu pasti dari memang orang yang tidak mendukung Mas Bibran. Dia sudah menentukan pilihan ke 01 atau 03. Jadi saya rasa sasa-sasa saja. Oke. Nah, Sisce, ini kan ada beberapa data ya. Ada sekitar 7 lah atau sampai sekitar, kayak kemarin misalnya Litban Kompas, hasil dari survei mereka kan ada sekitar hampir 24 atau 26 persen yang disebut undecided voters. Nah, artinya mereka ini, beberapa pengamat mengatakan bahwa mereka adalah, sebetulnya mereka adalah pemilih rasional. Nah, menurut Sisce, sejauh mana misalnya hasil debat ini dari TKN mewakili gitu ya, Sisce melihat bahwa undecided voters yang merupakan pemilih rasional ini, lalu optimis TKN bisa meraup suara mereka dari penampilan di Brand kemarin. Iya, kalau data saya itu kalau nggak salah udah di bawah 6 persen ya itu undecided voters ya. Sudah menurut ya. Kamu mengikuti dari debat pertama, debat kedua, ketiga, dan keempat ini semakin mengerucut, tangkanya makin kecil, dan saya hanya bisa menjawab dari tren paslon kami ya, yang konsisten terus naik. Jadi tentunya kami sangat optimis. Oke. Sisce masih harus menjawab karena saat ini masih debatable terkait satu putaran ya. Kita seyakin apa TKN untuk satu putaran, tapi setelah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog saya bersama Wakil Ketua TKN, Syedra Tanjil akan saya lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah di laporan pemilu. Terima kasih Anda masih bersama laporan pemilu. Dialog saya bersama Wakil Ketua TKN, Syedra Tanjil akan saya lanjutkan kembali. Nah Syed, kalau melihat ini sudah debat keempat dan artinya juga debat terakhir untuk calon Wakil Presiden, dan artinya kita sudah final nih, memantapkan hati kita untuk menentukan setelah melihat penampilan dari calon Wakil Presiden kita. Walau nanti yang kelima adalah penampilan dari calon Presiden. Nah melihat TKN ya, bagaimana TKN sejauh ini sudah ada empat debat, lalu tadi beberapa data survei misalnya trennya naik gitu ya, dan juga ada beberapa survei juga mengatakan bahwa meyakini bahwa Pilpres satu putaran, nah sejauh mana nih Sheryl mewakili TKN meyakini bahwa memang iya, bahwa iya kita pasti satu putaran. Kalau dari hasil survei itu kan pasangan nomor dua dibandingkan dengan hasil survei pasangan nomor satu dan tiga itu bedanya sudah 20 persen. Jadi sudah sangat jauh. Tapi di TKN sendiri kami prinsipnya gini, apapun juga hasil survei itu kan adalah refleksi saat ini, bukan refleksi di TPS. Nah nanti yang sangat menentukan adalah real, adalah quick count. Jadi ya kami tetap kerja keras, kami per hari itu kami mengusahakan ada tiga deklarasi dukungan relawan, masih terus berdatangan orang-orang yang mendukung dan masuk resmi ke list TKN. Jadi kami optimis sekali sih Mbak Eli ya, karena luar biasa ini sampai kami pikir kan hanya di awal saja nih antusiasme orang untuk bergabung ke TKN melaporkan diri sebagai bagian dari relawan kami. Tapi rupanya sampai kemarin itu saya masih menerima relawan dari berbagai elemen, ada UMKM, ada persatuan emak-emak, ya apalah mereka menyebut namanya begitu ya. Tapi kami menghargai sekali dan berterima kasih kepada masyarakat bagaimana masyarakat begitu antusias dan mau ikut serta dalam survei dan menjawab ternyata memilih pasangan nomor dua. Jadi artinya, walaupun saat ini Aksis C melihat bahwa penampilan Gibran gitu ya, Gibran kan ada dua kali debat nih dibandingkan yang pertama dan yang keempat yang sekarang dia lakukan, artinya dua debat ini positifnya itu memang lebih besar ketika Gibran menyampaikan debat ketika debat kedua. Nah artinya apakah ya dukungan berdatangan, tapi apakah juga ada melihat bahwa ada data yang melihat bahwa dukungan kepada 02 berkurang terkait penampilan Gibran kemarin? Tidak sama sekali, karena begini, di setiap pasangan mungkin mereka punya tim sosial media ya, itu kelihatan sekali sesudah debat keempat, itu sampai pukul 2 pagi itu ramai, ada tren di topik misalnya songong, tengil. Tapi ternyata per hari ini, tadi bukan berita saya loh, ini bukan data saya ya, data dari Garuda TV menyatakan bahwa ada lembaga survei khusus untuk mengamati tren di sosial media, apalagi Twitter itu kan ganas banget Twitter ya, dan menyatakan bahwa positif sekali untuk Gibran, tadi kalau nggak salah lima puluhan persen ya, sementara pasangan calon lain itu hanya empat puluhan persen, itu kan udah gap yang cukup real begitu. Ya tapi apapun itu ya, kita sih terima kasih kepada dukungan masyarakat ya, kita juga tidak mau bertinggi hati, tapi saya rasa untuk berharap bahwa sekali putaran itu akan terjadi, itu sangat realistis. Nah Sisce, melihat masih sih beberapa media gitu ya memberitakan, masih aja kita melihat bagaimana terkait juga misalnya Mahfud yang mengatakan bahwa ya memang tetap aja dibilang bahwa dia harus menghadapi Gibran yang anak muda yang masih receh gitu ya. Nah bagaimana menurut Sisce melihat gitu ya, bagaimana anak muda ini di-stereotype gitu ya, seolah-olah bahwa ya dikecilkan itu loh, bagaimana Sisce melihatnya? Ya kami melihatnya biasa-biasa aja ya, itu justru akan membuat pemilih muda jadi males ke paslon lain kalau bahasa-bahasa seperti itu. Dan ingat loh, ada 52% sampai 56% pemilih, milenial muda dan juga JNC. Jadi kita harus berusaha lah juga menghargai mereka ya, kita harus stop tuh kata-kata yang mengecilkan mereka, menganggap mereka nggak layak, dukungan mereka itu tidak berarti dan pasti jagoan mereka itu tidak akan menang gitu. Dan saya juga mau menggaris bawahi ya, selesai debat itu kalau nggak salah ya, ini kalau saya salah kutip tolong dikoreksi, Pak Ganjar sempat nyatakan, oh saya jadi belajar juga dari Prof. Mahfud bahwa ternyata tidak semua jawaban itu, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Nah ini sangat terbahaya menurut saya ya, kalau misalnya di debat kelima nanti pasangan lawan tidak siap untuk menjawab, lalu alasannya dengan ya memakai gimmick apalah dengan apapun itu, berusaha berklip menjawab. Nah ini kan jadi membuat publik tidak betul-betul melihat bagaimana seorang toko yang akan menjadi pemimpin mereka bergumul dalam sebuah diskusi yang sehat begitu ya. Karena kalau semua jawaban nanti dibilang receh ya akhirnya nggak perlu ada yang dijawab dong. Kalau gitu ya there's no debate aja. Jadi saya rasa catatan saya sih itu ya, semoga nanti di debat kelima ini kita akan fair, ada pertanyaan apa silahkan dijawab. Kalau sistem melihat ya, ini di masyarakat melihat bahwa makinlah terlihat bagaimana gap ya, ada gap gitu antara cara atau sikap ketika berdebat atau berkomunikasi gaya anak muda yang diwakilkan oleh Gibran dan gaya ya orang tua yang diwakilkan oleh Pak Makut dan Muhaini Iskandar. Nah apakah ini semakin membesarkan gap tersebut kalau sistem melihatnya? Gimana maksudnya gap? Gap, ini artinya yaudah ya tadi yang sistem bilang, anak muda merasa diwakilkan oleh gaya Gibran, lalu orang tua melihat ya anak muda sekarang ternyata makin kurang ajar ya. Gitu gimana tuh sistemnya? Itu terlalu kayaknya enggak lah, enggak pasti jauh itulah, saya rasa Pak Mahfud maupun Pak Ganjar juga tidak berpikir bahwa Gibran itu kurang ajar atau gimana ya, saya rasa enggak. Karena Pak Ganjar pun memanfaatkan gimmick-gimmick itu kan ketika memberikan nilai kepada Pak Prabowo. Apakah kita mau bilang Pak Ganjar itu kurang ajar atau Pak Anies itu kurang ajar, kita ya enggak perlulah pakai black-black campaign dengan mencap hal-hal negatif kepada para calon begitu ya. Saya rasa ini justru menjadi titik, apa ya, tipping point, sebuah titik baru dalam perpolitikan Indonesia bahwa ternyata anak muda itu ketika diberi kesempatan mereka bisa menjadi orang yang mendapatkan dukungan dalam dunia politik paling tinggi, kontestasi tertinggi di dalam dunia politik Indonesia. Dan juga ternyata pendukung anak muda itu ternyata juga cerdas, ternyata anak muda itu bisa riset, mereka enggak gampang percaya kepada opini yang berusaha digiring oleh tim flushing atau buzzer-buzzer atau influencer yang memang berbayar oleh salah satu paslon atau mungkin paslon mana yang menggunakan gitu. Jadi saya rasa anak muda ini cukup bukan orang yang bisa dibawa digiring dengan begitu saja opini-nya, tapi mereka benar-benar orang yang mereka merasa ini kita juga punya hak untuk menentukan arah masa depan kita kemana. Nah sisi ini ada beberapa pendapat juga yang bilang seperti ini, jangan-jangan ini gaya Gibran ini adalah bagian dari strategi ketika di brief oleh sesama TKN ketika nanti persiapan debat gitu, ya semacam revenge ya, balas dendam ketika Pak Prabowo diperlakukan seperti itu oleh Capres dari 01 dan 03, nah Gibran juga seperti membalik permainan seperti itu kah? Adakah strategi yang disengaja? Saya rasa kalau strategi debat pasti ada ya strategi debat, tapi kalau kita bilang itu balas dendam atau revenge, tidak sejauh itu lah ya, saya rasa itu bukan karakter Mas Gibran begitu. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang berpikir seperti itu ya saya harus mengulangi lagi, itu bukan karakter Mas Gibran ya, mereka dibesarkan dalam keluarga yang cukup santun, yang sangat santun malah saya lihatnya, bahkan dalam berbagai kesempatan itu Mas Gibran itu kan bahkan sungkem ke Ibu Megawati misalnya ya, dan ketika Ibu Mega ulang tahun pun mereka bahkan yang paling pertama mungkin mentweet di social media, memposting di social media. Saya rasa nggak sampai situ lah, tapi kalau strategi pasti ada, strategi karena ini kan kita berdebat, kita ingin melampilkan bagaimana publik bisa menikmati cara menjawab itu karena itu akan jadi refleksi karakter juga kan ya, dan juga kita juga ingin supaya tentunya memainkan psikologi lawan, bagaimana agar lawan melihat bahwa kita ini sangat mumpuni dalam pertanyaan yang mereka lontarkan, dan juga pada saat kita memberikan pertanyaan, bahwa kita juga mengerti topik dan tentunya kita juga ingin mengasa bagaimana kemampuan lawan, apakah dia paham isu-isu topik-topik global, bukan hanya nasional, karena kalau kita bicara berbagai industri di Indonesia, pada akhirnya kan kita juga mau menjadikan dunia sebagai market Indonesia, bukan hanya kita yang menjadi market dunia, tapi kita ingin berjualan ke luar sana gitu. Nah Sisi ini pertanyaan terakhir deh, penutup ya, dengan kesibukan saat ini ketika Sisi harus cukup banyak menjadi mewakili 0-2 gitu ya, terkait tadi menghadapi bagaimana serangan dari pihak yang sedang berkompetisi saat ini, dan juga dengan kesibukan Sisi sebagai caleg dari DPR, bagaimana menghadapi hal ini? Sepertinya memang sudah konsekuensi ya, kalau kita harus juggling, bisa pandai-pandai mengatur waktu, tapi saat ini sih tidak ada kesulitan ya, karena kebetulan kan DAPIL saya juga di DKI Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, jadi cukup dekat dengan TKN Center yang ada di Jakarta Selatan, jadi saat ini mobilitas kita masih oke, dan juga ya perjuangan kita kan memang searah ya, kita ingin memenangkan PSI, tapi kita juga ingin memenangkan pasangan Prabowo Gibran, ini selainnya ya satu paket komplit begitu, karena ya perjuangannya sama, kita ingin memperjuangkan masyarakat dari berbagai lapisan tentunya, dan kami punya idealisme yang sama, bahwa kita juga akan mendukung bagaimana makan siang gratis, membagi susu gratis, itu urusan produk itu nomor satu, dan tentunya dari PSI kan kita punya dua program, yaitu tentang perampasan aset koruptor, dan juga PPJS non-kanggotaan, jadi ini semua bersinergi dengan sangat baik, justru saya merasa eksposur di TKN itu membuka pengetahuan dan wawasan, bagaimana sih nanti kita, apa yang akan kita perjuangkan lebih jauh lagi untuk rakyat begitu. Sisi Aril Tansil, Wakil Ketua TKN dan Ketua DPP, oh saya koreksi sedikit ya, saya itu Wakil Komandan Tim Bravo Komunikasi, maaf kita koreksi. Terima kasih, Sisi Aril Tansil sudah hadir di Studio Garuda TV, ditunggu kehadirannya kembali ya, sukses buat Sisi Aril Tansil. Thank you, thank you. Thank you.